Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selalu bersama di channel Kang Capuy di sini Kang Capuy akan mengatasi Redmi 2s kondisinya kondisinya seperti ini ya bisa sambil dilihat jika kita cas dia nyala mati nyala mati dan nyala mati ya untuk dapat dip tapi jika tidak bisa dicas kelamaan dia akan kedap-kedip lednya atau lampu lidnya ya lampu lid ya ini dia kita tunggu dia tetap masuk recovery kerusakannya flash atau ada maksudnya kerusakan software atau hardware jadi untuk langkah yang pertama Kang Capuy curiga di hardware ya kita coba bongkar dulu HP Redmi 2s nya jika teman-teman mengalami seperti ini silakan simak video ini sampai habis semoga membantu dan semoga bermanfaat ya oke jadi kita coba dulu ternyata bak apa namanya backdoor nya ya agak sedikit kotor kita buka bautnya satu persatu tapi kita skip aja ya kalau buka baut kayaknya semuanya sudah bisa kita skip itu tadi baut terakhir langsung kita buka kalengnya kita pertama copot baterainya kita tunggu sejenak biar nggak ada arus di dalam HP dan kita coba ganti ya biasanya kalau restart begini itu kerusakannya di baterai kalau bisa punya baterai cadangan kalau nggak punya baterai cadangan apa ya beli baterai juga jangan jangan langsung beli baterai karena takutnya bukan permasalahannya di baterai Oke jadi jangan langsung beli baterai kalau emang kita sebagai teknisi belajar berpengalaman itu akan capai punya stok semua tipe HP hampir semua ya enggak semuanya hampir semua tipe HP tapi stoknya bukan baru stok second yang seenggaknya kualitas bagus masih masih berfungsi tapi apa namanya untuk pengatisan saja bukan untuk mengganti baterai orang Oke ini kita copot tadi kita coba semprotkan dengan kontak linder biar lemnya itu agak sedikit melemah atau gimana ya perangkatnya hilang itulah intinya ya semprotin nah ini kita sedikit paksa untuk baterai ya karena emang ini baterainya masih orisinil ya masih orisinil lemnya juga masih orisinil Nah itu bisa dilihat Oh ini keras sekali kita semprot lagi dia akan hancur ya jangan terlalu banyak seenggaknya dia udah kena lemnya nah ini dia kita tarik gini aja dia akan terbuka kalau penyek gini mah nggak masalah ya tinggal diluruskan aja enggak ngaruh Oke lanjut kita coba ganti baterainya dengan baterai akan cabut atau yang lain ini kondisi baterai normal kita pasang flexiblenya lanjut kita akan coba nyalakan atau kita cas dulu ya eh langsung nyala sendiri ternyata saudara-saudara Oke ini kenapa bisa langsung nyala sendiri dan restart-restart sampai ke mode recovery ya Kenapa ya Coba kita buka kita lihat nggak nyala mati kita coba colok dia hidup kita tunggu di apa ngerestart Oh di langsung masuk recovery ya Kenapa ya padahal tombol powernya kan nggak bisa ya aget maksudnya kita copot ya Nah ini dia kita copot dulu baterainya tapi kok dia masih langsung recovery baik Coba kita pasangkan lagi biar bisa dikendalikan Ayo kita Hai dia mat langsung mati ya Oh ini makanya eh fleksibel atau on-off volume yang itunya ya tombol power volume atas bawah atau volume naik dan turun Oke kita copotkan dulu baterainya kita pasang lagi sebelum itu kita coba tes lagi ya dari kita udah coba copot coba kita tunggu ini tanpa di colok untuk fleksibel power dan volume masih seperti ini Kenapa bisa ini juga akan caput coba akan eh ini ya tuh ya tadi dilepas ya dilepas tapi dia malah masuk repori ini ini akan caput curiga dengan ini dikarenakan eh apa namanya tombolnya gitu kayak usang atau kayak ini apa sih namanya kayak korosi gitu ya tuh akan caput curiganya disitu makanya langsung akan caput coba bongkar dan akan caput coba bersihkan dulu untuk awal karena tombolnya masih bagus kita copot-copot coba bersihkan dulu ya terutama di baterai ini kita bersihkan dengan kontak cleaner lanjut kita bersihkan dengan kos dulu ya takutnya ada korosi yang menyumbat atau yang membuat error dari apa fleksibel untuk power dan volume ya tidak bersihkan juga untuk fleksibelnya nya tersebut kita bersihkan kan soalnya agak caput lihat kotor kotor banget jadi curiga aja curiga ya curiga boleh karena ini enggak terlalu resiko ya ini akan caput juga tadi coba cari tombol volume dan power untuk Redmi 2s nya ada tidak tapi coba kita akalin dulu ya tapi nanti juga ujung-ujungnya akan akan caput ganti ini hanya buat tutorial karena kalau nggak ganti kasian karena biar dia terlihat baru ya atau dia fungsinya atau masa 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 apa ya namanya masa penggunaannya agak lebih lama kalau baru ya ini soalnya udah udah korosi sekali tidak akan caput coba bersihkan saja dulu ya semoga ini berhasil nah ini juga ada bekas bekasannya dulu kalau dia rusak di tombol powernya jebol nah ini kita coba tutup lagi kita pasang baterai dan kita coba colok casan dulu sebelum kita nyalakan oke kita colok nah nunggu lagi rogo Redmi ini dia keluar apa-apa tidak atau dia tampil atau wah dia begini lagi ini kayaknya coba kita ribut dulu ya coba ini kita tunggu oke Alhamdulillah ya ini Alhamdulillah sekali untuk nampil di logo Miwi ya Miwi ini Miwi nya nongol berarti dia bisa masuk ke tampilan utama aturan tapi nggak tahu ini ya kalau untuk udah seperti ini sambil kita ngelapus kita tungguin ini akan caput dikecepatkan nah ini dia lanjut bisa ke pola polanya seperti apa akan caput tidak tahu karena dia enggak ada enggak ada apa sih namanya ya Enggak ada kelus Enggak ada eh permintaan untuk pola dan ternyata pas akan caput udah kabarin dia Hai apa namanya enggak perlu ya enggak perlu jemput pola kalian ingat baik cukup siang tutorial diberikan caput ini cuman tombol pola dan powernya terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh abone ol